Kita Wali Sidik Jari mengaku dianyaya aparat kepolisian seorang bandar narkoba kritis setelah melompat dari atas rumah saat polisi melakukan penggebekan. Keluarga korban mengancam petugas dengan senjata tajam saat mengejar sang bandar narkoba. Aparat kepolisian unit narkoba Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggebek rumah sarang penyimpanan narkoba saat penggebekan sang bandar kabur dan melompat dari atas rumahnya. Saat melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba ini, polisi sempat diancam dengan senjata tajam oleh keluarga pelaku. Polisi membawa pelaku ke RSUD Secu untuk mendapatkan perawatan setelah aksi melompat dari atas rumah yang dilakukannya. Polisi menemukan dua paket narkoba jenis sabu serta senjata tajam yang disembunyikan pelaku di dalam kantong celananya. Pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP serta 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.